Pihak kepolisian masih mendalami kasus pembunuhan Kurnia Sari yang dibunuh saat menjajakan gorengannya. Kali ini, polisi mengerahkan anjing pelacak dari unit K9 Polda Sumbar ke lokasi kejadian di Nagari Gugwa, Padang, Pariyaman. Anjing pelacak menyusuri areal sekitar lokasi yang merupakan kawasan kebun dan semak ilalang hingga ke aliran anak sungai. Upaya pencarian barang bukti dengan menggunakan anjing pelacak ini membuahkan hasil. Namun polisi berhasil menemukan pakaian korban tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Pakaian dipastikan milik korban karena anjing pelacak mengarahkan temuannya itu ke bekas kuburan tempat jenazah pertama kali ditemukan. Jasad korban dikuburkan pelaku di lahan perkebunan itu. Selain baju korban, tim K9 juga melacak kemungkinan barang bukti lainnya di sekitar lokasi ditemukannya korban. Hari ini untuk bisa mencari barang bukti yang dipakai oleh korban yang saat ini belum ditemukan. Semoga saja nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dipakai oleh korban. Seperti diberitakan sebelumnya, Kurnia Sari, warga Korong Pasar Surau, Nagari Gugwa, Kecamatan Duo Kalisabaleh Kayu Tanam, dinyatakan hilang pada Jumat pekan lalu saat sedang menjajakan gorengannya. Nia, sapaan akrabnya, baru ditemukan pada hari Minggu di kawasan Korong Pasar Surau, Nagari Gugwa, dalam kondisi terkubur meninggal dunia. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.